Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun telah melaunching Anjungan Duk Capil Mandiri ADM pada tahun 2021 lalu. Namun hingga kini ADM belum difungsikan secara maksimal. Dinas Duk Capil Kota Madiun masih akan mengupdate sistem siak didicen Duk Capil Kemendagri. Seperti yang terpantau di Anjungan Duk Capil Mandiri atau ADM di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Madiun ini. Kondisi ADM tertutup dan pintu terkunci. Jika dilihat ke dalam, tidak ada peralatan pencetak dokumen kependudukan seperti yang dilaunching pada November 2021 lalu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Agus Triyono menjelaskan, ADM belum dapat difungsikan karena terkendala sistem informasi administrasi kependudukan atau siak. Khususnya untuk pencetakan EKTP yang belum bisa dilakukan. Biarnya akan berkoordinasi dengan DIT Jenduk Capil Kemendagri untuk melakukan update siak tersebut. Untuk cetak mandiri masyarakat, memang kita masih terkendala dengan pencetakan yang khusus KTP. Jadi nanti akan kita fungsikan setelah kita berkoordinasi dengan DIT Jenduk Capil Kementerian Dalam Negeri untuk sistem siak yang akan digunakan ini memang belum kita updatekan. Sehingga memang yang di ADM yang ada di Jalan Perintis itu masih belum kita fungsikan sambil menunggu itu dan kita masih sampai tinggal saat ini masih menunggu. Kalau mesinnya sendiri sudah ada di sana? Mesinnya sendiri sudah ada, kita sudah pengadaan di tahun 2021 kemarin. Sistemnya khusus yang pencetakan KTP elektronik. Untuk dokumen yang lain sebenarnya sudah bisa, kita uji coba pada saat launching kemarin itu, tahun kemarin itu sudah bisa. Berarti sampai sekarang yang untuk KTP belum bisa dilakukan? Iya, KTP belum bisa dilakukan. Diketahui Dinas Duk Capil Kota Madiun mengeluarkan anggaran Rp190 juta untuk pengadaan mesin ADM pada tahun 2021 lalu. Sementara saat ini, Dinas Duk Capil memberikan pelayanan administrasi kepedudukan melalui online atau via WhatsApp. Masyarakat tidak perlu datang untuk mengurus ke kantor, melainkan hanya datang saat berkas jadi. Selain itu, untuk pelayanan EKTP yang sudah jadi juga diantar ke tempat pemohon. Chris Lantau, JTV Madiun